Pemirsa dalam rangka menyambut Imlek tahun 2024 atau 2575 Kongzili, persiapan sejumlah kelenteng yang ada di kota Kuala Tungkal mulai terlihat. Ribuan lampion menghiasi kelenteng yang ada di kota Kuala Tungkal. Berikut liputannya. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring sosial media di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Halim Adrian, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, Inspirasi Kito. Beginilah suasana sejumlah kelenteng yang ada di kota Kuala Tungkal. Dalam rangka menyambut serta untuk memeriahkan perayaan Imlek tahun 2575 Kongzili, terpantau di kelenteng yang sudah ada di kota Kuala Tungkal, ribuan lampion menghiasi kelenteng. Pengurus kelenteng Kuan Kongbio, Sugianto mengatakan, Jika di kelenteng yang ia urus, tentunya tidak ada persiapan yang terlalu mewah. Hanya ada hiasan serba merah dengan hiasan lampion. Dan berbagai pernak-pernik hiasan lampion telah terpasang rapi. Nantinya kelenteng Kuan Kongbio mampu menampung umat sebanyak 150 orang. Namun yang berdatangan tetap silih berganti. Kita selaku ini apa? Persiapan kelenteng ini? Pengurus ini, Sugianto. Ya, maksudnya persiapan kayak mana kelenteng ini? Sudah 90 persen. 90 persen ya? Ya. Kalau Imlek ini maknanya apa kalau tahun ini? Maknanya tahun naga. Tahun naga ya? Ya. Mungkin harapannya apa kalau tahun naga? Harapannya kalau naga itu kan agak ganas ya? Ganas. Apalagi kalau angin kopannya. Kok ini kan di kelenteng ini tempat kita ini mungkin ada penambahan? Ini ada apa? Ornamen untuk hiasan nih kalau di tahun ini. Kalau kita lihat nih. Ada perubahan dari tahun kemarin? Ada lah. Tahun juli kan tak dibangun sama seperti ini. Sekarang ini meriahnya nih warna merahnya. Enggak cerah ya? Memang dia punya tradisi. Tradisi ya. Sementara secara terpisah, salah satu warga Tionghoa, Fauzi, mengatakan. Pada momen hari Imlek ini, ia memaknai bahwa umat Tionghoa untuk lebih mawas diri. Atau lebih mendekatkan kepada sang pencipta dengan cara selalu rajin beribadah di kelenteng, maupun selalu berbuat kebaikan. Sebab hidup di dunia hanya sementara. Sehingga komunikasi baik sesama umat manusia sangat diperlukan. Guna memperpanjang umur dan memperlancar rezeki. Sebab Imlek tahun ini merupakan Shio Naga. Ya, untuk kedepannya ya bisa lebih bagus, bagus sih kan lebih baik. Di tahun Naga ini ya harapannya semuanya lebih sehat, usaha maju, apa segala kan. Terus kalau untuk di Lampion-Lampion ini memang kalau kita memang setiap hari kalau kita lihat ya. Kalau di kelenteng ini ya. Tradisinya memang. Tradisinya memang. Tradisinya memang. Pakai Lampion. Ini sudah malah 100%? Di 8 tahun. Ini tanggal 10 kan perayaannya. Oh, jadi 90%. Ratu-ratu ini termasuk kelenteng yang tertua atau apa kalau di sini? Ini kisaran 2006. 2006 ya. Berarti setiap tahun itu ada perubahan-perubahan lah untuk menghiasi kelenteng ini. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.